Di media sosial, tengah viral informasi janin meninggal di dalam kandungan diklaim karena rumput Fatimah. Lalu, apa sebenarnya rumput Fatimah? Dilansir dari drugs.com, rumput Fatimah atau kacip Fatimah atau labisya pemila merupakan herba dari Asia Tenggara yang umum dimanfaatkan untuk kebugaran tubuh. Ada juga yang mengatakan dengan mengkonsumsi rumput Fatimah ini bisa memperlancar persalinan. Rumput Fatimah setelah diteliti diketahui mengandung zat sejenis oksitosin yang memiliki sifat merangsang konstruksi rahim. Tapi, penggunaan rumput Fatimah dalam persalinan sangat berbahaya karena kandungan oksitosin yang dikonsumsi tidak dapat ditakar. Lalu, apa saja bahaya dari rumput Fatimah untuk persalinan? Dilansir dari kompas.com, salah satunya yaitu memaksa konstruksi. Kandungan senyawa fitochemikal dalam rumput Fatimah dapat mendorong konstruksi untuk berjalan cepat. Namun, jika konstruksi dilakukan dengan paksa akan membahayakan janin dan menyebabkan janin mati di dalam rahim. Kedua, membuat janin stres. Ketika seseorang mengkonsumsi rumput Fatimah, oksitosin dalam tubuhnya akan meningkat. Oksitosin sendiri membantu proses konstruksi uterus. Bila oksitosin meningkat, konstruksi rahim juga akan meningkat. Bahaya rumput Fatimah ini dapat menyebabkan janin menjadi stres. Ketiga, rahim kurang darah. Rumput Fatimah yang dapat merangsang konstruksi rahim secara terus menerus juga dapat memicu atau niya uterus. Kempat, menyebabkan perdarahan. Selain dapat mengancam keselamatan janin, juga dapat menyebabkan perdarahan hebat pada wanita hamil. Kelima, pecah rahim. Konstruksi pada rahim tentu akan membuat rahim bekerja lebih keras. Jika rumput Fatimah terus diminum, dapat menyebabkan kondisi rahim kelelahan hingga mungkin pecah atau merobek dinding rahim. Dan keenam, kematian ibu dan janin. Terlalu sering konstruksi akan menyebabkan bayi mengalami kekurangan oksigen. Jika terus melanjut, bayi akan mengalami gagal jantung sehingga mengakibatkan kematian. Demikian juga dengan ibu, pecahnya rahim membuat ibu mengalami goncangan yang menyebabkan kematian. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Terima kasih.